Intro Iya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat kembali lagi di channel Abdi Studio Bagi yang baru bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang di Abdi Studio Teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang cara bagaimana memberikan footnote pada sebuah artikel India Skripsi maupun bukas akhir Untuk itu teman-teman, mari kita langsung ke DKB JKDOT Untuk keperluan pembuatan footnote ini Di sini sudah saya sediakan sebuah skripsi singkat Begitu juga dengan footnotenya Karena pada kali ini kita hanya akan belajar bagaimana cara memberikan footnote Oke, langsung saja teman-teman Misalnya, di bagian ini kita akan memberikan footnote Di bagian akhir, maka kita akan kursor kita di bagian akhir pada artikel ini Atau misalnya, kalau kita akan letakkan footnote itu di bagian tengah Maka, letakkan kursor kita juga di bagian tengah Di mana footnote itu akan kita letakkan Misalnya, kita letakkan kursor kita di bagian akhir dari paragraf ini Lalu kita masuk ke menu referensis Dan pada bagian menu referensis ini Kita masuk ke insert footnote Nah, begini teman-teman Maka, di bagian bawah akan muncul angka 1 seperti ini Untuk memasukkan footnote kita Agar lebih cepat Saya sudah sediakan di sini footnote-nya Misalnya, di bagian 1 ini kita Menggunakan sumber dari Muhammad Diannafi Kita langsung copy saja teman-teman Langsung kita copy Kemudian kita pastikan di bagian ini Kita pastikan di bagian ini Oke, kita buat rata kanan kiri teman-teman ya Ratakan kiri dengan menekan kombinasi ctrl G Oke Nah, di sini yang perlu diperhatikan Dan di setiap footnote ini Jangan ada add spacing after Kita harus buang ini teman-teman Nah, kita buang dulu add spacing after-nya Karena di sini ada space yang tidak kita gunakan Yang tidak kita perlukan Kita masuk ke menu form Kemudian add spacing Nah, di sini remote space after paragraph Ini rapat sekali seperti ini teman-teman ya Atau cara yang kedua Kita sering menggunakan menu references Kemudian footnote Untuk memberikan footnote pada sebuah artikel maupun skripsi kita Kita bisa menggunakan shortcut kombinasi tombol ctrl, alt, dan beruf F Nah, bisa teman-teman kita letakkan di sini kursurnya Kemudian kita tekan kombinasi tombol alt, ctrl, dan beruf F Maka secara otomatis di bagian bawah akan muncul angka berikutnya untuk memberikan footnote ya Oke, kita coba sekali lagi Kita copykan di sini Ending mojahidin Langsung kita copykan teman-teman Baik, kita masukkan ke bagian yang sudah ada nomor footnote nya Nah, seperti ini Nah, seperti ini Nah, kemudian seperti tadi Ini kita buat rata kanan-kiri Dengan menekan kombinasi ctrl Ctrl G untuk membuat rata kanan-kiri Atau G itu singkatan dari justify Nah, di bagian bawahnya kita buang lagi teman-teman Jangan ada space after Masuk ke menu home Kemudian di paragraph kita pilih icon yang seperti ini Nah, di bagian ini jangan lupa kita pilih yang spasinya Lain spasinya hanya satu Kemudian remove space after paragraph Agar tulisannya rata semuanya Oke, begitu caranya Kita coba satu lagi ya Kita coba satu lagi Letakkan cursor kita di bagian akhir paragraph Kalau sebelumnya di tengah paragraph Sekarang di akhir paragraph Ya, paragraf Kemudian kita tekan kombinasi tombol alt Ctrl dan huruf F Maka disini akan muncul nomor berikutnya Untuk memasukkan footnote Kita copy sekali lagi teman-teman Dari dokumen yang sudah ada Kemudian kita pastikan di nomor 3 ini Nah, sudah jadi seperti ini teman-teman ya Untuk rata kanan kiri Jangan lupa kita cukup menekan kombinasi Tombol Ctrl dan huruf G Sehingga menjadi lurus seperti ini teman-teman Di bagian bawah kita lihat Masih ada space yang kosong Ini tidak bagus Tidak indah dilihat Space yang kosong ini harus kita hilangkan lagi Dengan cara masuk ke menu home Kemudian di kelompoknya paragraph Kita pilih ikon panah Atas bawah Klik panah ke bawahnya Jangan lupa di bagian ini Kita pilih yang line spacingnya hanya satu Dan kemudian remove space after paragraph Ruang kosong setelah adanya paragraph Nah, begitu caranya teman-teman untuk memberikan footnote pada sebuah artikel ilmiah Sekripsi maupun tugas akhir Nah, semoga bermanfaat teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share jika fit ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax